Jelang Idul Adha 1443 Hijriah, aktivitas penumpang di Pelabuhan Roro, tujuan Tungkal Batam atau Batam Tungkal, terpantau belum terlihat loncakan penumpang, di mana saat ini aktivitas penumpang masih normal atau seperti biasa. Dari pantauan di lapangan menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, terlihat aktivitas penumpang di Pelabuhan Roro, Kuala Tungkal, pada Senin pagi masih seperti biasa atau normal, belum terdapat loncakan penumpang. Rata-rata hanya penumpang yang datang dari Batam menuju Kuala Tungkal, sedangkan yang berangkat dari Tungkal menuju Batam masih cenderung normal. Dalam kesempatan ini, koordinator penyeberangan Pelabuhan Roro, Kuala Tungkal, Abdi membenarkan, terkait belum terjadinya loncakan penumpang di Pelabuhan Roro, Kuala Tungkal ini. Dirinya juga mengatakan justru penumpang yang ramai di Pelabuhan Telaga Punggur Batam. Sementara di Pelabuhan Roro, Kuala Tungkal, saat ini hanya terdapat penumpang yang datang dari Batam, sedangkan keberangkatan dari Kuala Tungkal menuju Batam masih normal, belum terjadi loncakan penumpang. Meski demikian, ia memastikan beberapa hari jelang Idul Adha, dipastikan loncakan penumpang menuju Batam akan terjadi. Untuk kapitas di Pelabuhan Roro menjelang Idul Adha, kalau untuk keberangkatan masih sifatnya normal seperti biasa, hanya yang kedatangan yang datang dari Pulau Batam, ada terjadi loncakan penumpang maupun kendaraan. Informasi dari Punggur Batam sampai saat ini, di Pelabuhan Punggur Batam sudah tiket terjual semua sampai tanggal 30 Juni. Meski demikian, Abdi menambahkan, untuk pemeriksaan baik penumpang maupun kendaraan tetap dilakukan petugas sesuai SOP standar Pelabuhan Roro, dengan harapan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti membawa barang narkoba maupun barang ilegal lainnya. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.